Komisi 7 DPR RI mendorong optimalisasi penggunaan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN di PT. Semen Imasko Asiatik, Jember, Jawa Timur. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Bambang Haryadi memaparkan kunjungan kerja ini dilatar belakangi informasi penggunaan bahan baku impor dalam proses produksi PT. Semen Imasko Asiatik. Bambang menegaskan seluruh perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia harus mengoptimalkan penggunaan TKDN. Bambang menambahkan investasi dalam bentuk penanaman modal asing atau PMA harus berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Jember. Kita juga tadi menghimbau agar penggunaan tenaga kerja lokal lebih ditingkatkan atau setidak-tidaknya lah penggunaan bahan baku lokal. Kan kami kaget juga ada batu bara yang sangat melimpa di Indonesia namun mereka masih melakukan impor dari Australia. Bupati Jember, Hendi Siswanto, mengapresiasi kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI ke wilayahnya. Ia berharap aset Kabupaten Jember yaitu Gunung Sadeng sebagai bahan baku eksploitasi dan eksplorasi tambang batu kapur untuk memproduksi semen dapat benar-benar bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Makanya saya terima kasih kepada teman-teman Komisi 7 dan konkretnya nanti masyarakat Jember bisa mendapatkan manfaat yang cepat, jangan lama-lama. Kemudian itu terima kasih. Dari Jember Jawa Timur, Akbar Prakoso, TVR Parlemen melaporkan.